Pemirsa dalam Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriya kali ini, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif berpesan kepada masyarakat Batanghari untuk terus berpikir positif pada saat bersilaturahmi. Hal ini dinilai Bupati Fadil dapat meningkatkan imun tubuh agar terhindar dari paparan COVID-19. Pemerintah pusat telah melonggarkan aturan terkait COVID-19 pada Idul Fitri 1443 Hijriya kali. Bahkan Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif pun pada Hari Raya Idul Fitri kali ini turut melaksanakan sholat id berjamaah dengan masyarakat di Masjid Agung Al-Muhajirin Komplek Air Panas, Kecamatan Muara Bulian. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadil Arif berpesan kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar tidak terpapar COVID-19. Terlebih, masyarakat Muslim Batanghari pun saat ini tengah menyambut hari kemenangan setelah menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh. Bupati Fadil juga berharap dengan husnuzon atau berpikir positif, dalam silaturahmi pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriya kali ini juga dapat membuat imun tubuh menjadi meningkat sehingga kekebalan tubuh terbentuk dan terhindar dari paparan COVID-19. di luar, lebih semangat dan pemerintah memang sudah banyak melonggarkan melonggarkan dari pengetatan protokol kesehatan. Dan ini sudah seperti sebelum pandemi COVID-19 ya, terasa semangatnya luar biasa. Di samping juga terharu juga semangat dan saya yakin aktivitas di luar terambi tahun ini sangat baik. Baik karena selama ini sulit untuk bertemu tetap bukan. Kita juga lihat arus mudi yang begitu tinggi Begitu lama orang merindukan ketemu sana saudaranya Tahun ini tumpah ruang Dan kita sebagai salah satu kompeten Pasti lebih banyak yang datang dan banyak yang keluar ya Apa pesan dan harapan kita di hidup ini Kepada usia dari pemerintah maupun kepada masyarakat keluar? Yang pertama kita sudah melewati ya Tadi selama dengan pesan yang oti Kita sudah melewati satu bulan Kita bisa mengendalikan diri kita Mudah-mudahan kita kembali suci Orang yang suci itu akan sulit ketemu dengan Atau terjaki-penyakit Kita yakin dengan positif thinking yang baik Masyarakat selatuh kami yang lebih baik Dan imun tubuhnya semakin menguat Kita bisa mengendalikan pandemi ini Dan bisa pulih ekonomi secara cepat